Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak mau hidup guys Sudah ya Memang susah hidup kan Memang susah hidup guys Ini kesalahannya kita cari-cari dulu Ini onnya sudah naik padahal Jadi masih tidak mau hidup Cok sudah ditarik Sekarang Masih tidak hidup juga Jadi akan kita bongkar guys Kita bongkar kaburatornya Karena diperkirakan Ada kerusakan pada bagian Minyak-minyak guys Jadi kita buka Ini buka ini bas Kita bongkar penyakitnya dimana guys Mesin jingsu kecil Susah hidup Kerusakan demi kerusakan akan kita cari Sampai ketemu Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Jika video ini bermanfaat Jika video ini bermanfaat Menurut kalian semua Tolong bagikan Keseluruh sosial media yang teman punya Mudah-mudahan Di kesempatan di kesempatan kali ini AC-nya normal guys Tidak ada kerusakan Kerusakannya cuma sedikit-sedikit saja Kalau kompresnya bagus guys Kompresi bagus Businya juga bagus Kita angkat Akan kita cek bagian ini guys Nah selang ini guys Selang ini mungkin Buntu apa gimana guys ya Akan kita tiup Jangan lupa pencet tombol subscribe ini guys Pencet subscribe Dan Notifikasinya Ini selang ini guys Buntu guys Jadi akan kita ganti selang ini Mungkin elbow yang dibawanya guys Nah ini guys Jadi Elja ini Kita bongkar Kita bongkar kaburatornya Kita bongkar kaburatornya Karena Kompresi bagus Jadi kita akan lihat Kodak Cabut Oke tinggal ngangkatnya Jadi kita buka kaburatornya Apa ada kotoran apa enggak Kita buka kaburatornya Dan kita Bersihkan Dengan Tiup Atau pakai kompresor Yang pada Saringan Ada saringan Minyaknya guys Pada posisi Saringan ini Biasanya kotor Ini tadi kotor Jadi kita Bersihkan Dan kita tiup Sampai benar-benar bersih Oke Sudah bersih Ini sudah dibersihkan Sudah kita Cuci-cuci Kembali Nanti guys Dan jangan lupa Lekomen dan subscribe Di kesempatan Kali ini Kita perbaiki Mesin yang Susah hidupnya Dan ini Perpaknya Sekarang kita pasang Perpak kaburator Setelah Perpak kaburator kita pasang Kita tutup Pasang Tutup kaburator Di bagian kaburator Yang paling atas Yang ada Bautnya satu Dan Susunannya Yang plat tipis Di bawah Yang Perpak Ada lubang-lubangnya Di atas Setelah Pemasangan ini Sudah Nanti bisa kita Lakukan Pemasangan Yang berikutnya Ini kaburator Sudah Sudah kita Persihkan Kalau mesin Suara minyaknya Tidak naik Nah dari sini Pereksa ini Pereksa ini Selang Selang minyak yang ini Kalau dia buntu Minyak Tidak mau naik Jadi selang ini Ditiup Harus keluar Anginnya kuat-kuat Kalau Ditiup Dia buntu Berarti ada kerusakan Pada elbow Yang dibawahnya ini Dibawah sini Elbonya ini Elbonya ini Biasanya Ini Skala Kena panas Jadi dia Mimpes Ngecil Jadi rapat Tidak mau Ngalir Angin Jadi tidak Tidak bisa Nisap Lalu Bahan bakar Tidak mau Terisap Jadi Kalau dipancing Mesin hidup Habis pancingannya Mati Soalnya ini Tidak berfungsi Selang ini Harus berfungsi Normal Angin masuk Kedalam Mesin Untuk nisap Karburator Jadi Ini Sudah kita Beneri Ternyata Cuman Kita buka Lagi Dulu Aja Selang ini Bawahnya Ada Elbonya Dan ini Tadi ada Kotorannya Jadi buntu Sekarang Sudah kita Bersihkan Jadi Sudah Bisa kita Pasang Kembali Setelah Kaburator Selesai Dan Selang udaranya Sudah selesai Juga Sekarang kita Pasang Duduan Kaburator Kaburator Atau Biber Kaburator Kita Pasang Lalu Setelah itu Kita Pasang Kaburator Setelah Pemasangan Yang ini Perpak Untuk Menahan Kotoran Kotoran Biar Ada Biber Kaburator Setelah Kita Pasang Sudah Bautnya Ada Dua Buah Kita Pasang Juga Duduan Kaburator Setelah itu Kita Bisa Pasang Kaburator Dan Setelah Pemasangan Kaburator Selesai Bisa Kita Lakukan Tes Hidupkan Pemasangan Selang udara Yang dari bawah Kita Keluarkan Dulu Lewat Biber Kaburator Jadi Nanti Bisa Kita Pasang Kaburator Setelah Itu Jadi Jika Teman Teman Punya Mesin Seperti Ini Susah Hidupnya Itu Dikarenakan Bisa Kotor Kaburator Seperti Tadi Atau Bisa Lewat Dari Selang Isap Kaburator Selang Isap Udaranya Untuk Memumpah Kaburator Jadi Kalau itu Buntu Dia Tidak Akan Hidup Normal Misalnya Dipancing Hidup Tapi Tidak Bisa Bertahan Lama Mati Kembali Karena Sistem Untuk Memumpah Minyaknya Agak Berfungsi Dia Kalau Bisa Nyedot Bisa Memumpah Minyak Itulah Fungsinya Selang Udara Ini Jadi Hanya Itulah Penyakitnya Sudah Normal Ini Karena Tadi Ada Kotoran Diselang Udaranya Jadi Susah Ingan Angin Terisap Jadi Mesinnya Selesai Hidup Setelah Pemasangan Kaburator Selesai Bisa Kita Pasang Cupnya Lalu Bisa Kita Tes Hidupkan Selesai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton